Pemirsa nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Juni 2022 naik sebesar 20,74 persen dibanding bulan Mei 2022 sebesar 9,40 persen, yaitu dari 255,46 juta USD menjadi 308,45 juta USD pada bulan Mei 2022. Tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Juni 2022 naik sebesar 20,74 persen dibanding bulan Mei 2022, yaitu dari 255,46 juta USD menjadi 308,45 juta USD pada bulan Juni 2022. Dalam ekspor Provinsi Jambi, menurut sektor dari bulan Januari sampai bulan Juni 2022, ekspor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 62,61 persen dari total ekspor, diikuti sektor industri sebesar 31,03 persen, dan sektor pertanian sebesar 6,35 persen. Nilai ekspor Provinsi Jambi menurut komoditi adalah komoditi bahan bakar mineral seperti batu bara dan gas alam, komoditi karet dan barang dari karet, komoditi lemak dan minyak hewan nabati, komoditi bahan-bahan nabati, dan komoditi buah-buahan seperti pinang dan kelapa, komoditi kayu, barang dari kayu, komoditi kopi, teh rempah-rempah, komoditi bubur kayu dari tanaman non-conifer, komoditi biji-bijian berminyak, komoditi berbagai produk kimia, dan komoditi lainnya. Perkembangan nilai ekspor Provinsi Jambi bulan Juni 2022 dari negara-negara tujuan utama. Empat negara dengan transaksi ekspor terbesar pada bulan Juni 2022 adalah dari negara Singapura, India, Jepang, Malaysia, dan Amerika Serikat. Dengan ekspor terbesar dari negara Singapura yang mencapai 47,70 persen, disusul India dan Jepang yaitu sebesar 8,51 dan 8,19 persen.